Jawa Timur Hingga saat ini rasio elektrifikasi di Pulau Madura sangat rendah. Karena itu Soekarwo, Gubernur Jawa Timur menekankan pengoptimalan listrik di kepulauan sebagai penopang perekonomian masyarakat. Soekarwo mengatakan secara keseluruhan rasio elektrifikasi Jawa Timur sudah mencapai 82,7 persen. Artinya hampir semua wilayah di Jawa Timur sudah teradiri listrik. Namun di beberapa tempat rasionya justru sangat rendah, khususnya di Pulau Madura yang rasionya hanya mencapai 50 persen. Bahkan di wilayah Madura Kepulauan rasionya di bawah 40 persen. Madura yang kurang lebih 50 persen kita mencoba. Kalau memang kekurangan belanja, dulu kan tahun 2013 sudah kita adakan uang 75 miliar untuk membantu cakak listrik atau infrastrukturnya di Madura. PLN tidak bisa menerima karena itu menjadi asetnya. PLN tidak bisa menerima. Ini sudah ada solusi baru. Bisa. Dengan cara? Dengan cara kita menyumbangkan belanja, uang, di-share dengan PLN untuk membangun lima dua. Untuk infrastruktur PLN, sejak tahun 2013 Pemprov Jawa Timur telah mengalokasikan anggaran untuk membantu PLN. Namun karena terkendala aturan dan hibah pada BUMN tidak diperbolehkan. Maka anggaran tahunan selama tiga tahun yang lalu sebesar 75 miliar rupiah per tahun dihentikan.